Berdasarkan ketentuan pasal 61 ayat 2, itu dibahas lebih lanjut. Sobongan hal tersebut memang sebagai berikut. Sesuai dengan tata tertib DPRD, DPRD Kota Palembang berencana akan menambahkan agenda kunjungan dapil yang sebelumnya belum masuk dalam agenda DPRD Kota Palembang. Ketua DPRD Kota Palembang, Zainal Abidin mengatakan, agenda kunjungan dapil direncanakan akan dimasukkan dalam agenda DPRD Palembang tahun 2024. Kunjungan dapil sendiri dilakukan setelah reses, baik secara perorangan maupun kelompok. Kunjungan dapil merupakan tindak lanjut untuk memastikan realisasi aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam reses oleh pemerintah Kota Palembang. Kunjungan dapil sendiri memperkuat peran DPRD untuk menyampaikan dan merealisasikan aspirasi masyarakat. Ditambahkan Ketua DPRD Palembang, Zainal Abidin. Sejauh ini DPRD Palembang belum menerapkan agenda kunjungan dapil. Namun di beberapa daerah termasuk DPRD RI sudah melaksanakan agenda tersebut. Untuk itu agenda kunjungan dapil dan anggarannya akan diajukan untuk bisa dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang, agar nantinya bisa diatur dalam perwali. Kunjungan dapil tersebut bisa kita lihat bagaimana tindak lanjut dari usulan kita tersebut. Kemudian kalau sudah ditindaklanjuti efektif, efisien atau tidak yang dikerjakan oleh pemerintah Kota Palembang tersebut terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat. Kalau untuk Palembang sendiri ini belum dilaksanakan? Belum dilaksanakan, tapi di beberapa daerah sudah melaksanakan kunjungan dapil ini. Yang jelas DPRD itu sudah melaksanakan. Kita kapan Pak kira-kira untuk perhatian ini? Kita harapkan di tahun 2024 sudah bisa dilaksanakan.